Sebagai orang dewasa, kita punya tanggung jawab untuk bekerja. Tapi, ada kalanya bekerja justru menjadi beban utama di dalam hidup kita. Kita merasa tidak achieve apapun di dalam pekerjaan, merasa tidak terkoneksi dengan pekerjaan kita, dan juga rasanya setiap hari jadi capek terus. Orang-orang yang mengalami kejadian ini mungkin saja sedang mengalami burnout. Sehingga, di podcast hari ini kita akan membahas tentang apa itu burnout, dan juga bagaimana cara pengelolaannya. Kalau kita bicara tentang job burnout, hal yang paling menarik buatku itu adalah sebuah kontradiksi di mana ada satu orang, orangnya sama. Dia memilih sebuah pekerjaan. Kerjaannya pun sama. Yang beda cuma masanya doang. Di mana dulu itu dia memilih pekerjaan itu pertama kali masuk itu dengan penuh semangat banget. Penuh gairah dan sebagainya. Penuh idealisme. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, entah kenapa, apa yang terjadi mungkin ya. Di mana dia itu akhirnya jadi males kerja. Capek kerja. Berasa kayak sakit kalau kerja. Sekarang gitu ya. Itu padahal orangnya sama kok. Dan kerjaannya pun sama. Mungkin kerjaannya nulis. Kan kita sering dengar nulis itu burnout dan sebagainya. Konselor mungkin. Atau pengacara. Apapun itulah pekerjaannya. Itu tapi reaksinya di tengah-tengah itu berbeda. Yang namanya orang ngalamin burnout gitu. Negatif banget gitu. Padahal semua variable yang lain sama. Itu kontradiktif di kepalaku. Dan aku tertarik untuk tahu. Kira-kira kenapa sih itu bisa orang ngalamin job burnout. Sebenarnya kita perlu cek dulu nih ya. Based on definisi nih. By definisi burnout itu apa gitu. Ada satu peneliti namanya Mashlah. Dia membahas tentang job burnout secara mendalam. Dia bilang bahwa job burnout itu adalah sekumpulan reaksi. Jadi gak hanya satu gitu. Gak cuma misalnya bete sama kerjaannya. Tapi udah banyak pecakupan nih gitu. Dia bete dengan kerjaannya. Rasanya lelah terus menerus. Kemudian juga ada perasaan bahwa. Saya kok kayak gak terkoneksi ya. Dengan kerjaan saya gitu. Saya ngerjain aja nih kerjaan saya. Tapi gak ada feel bahwa. I'm connected to this gitu. Makna gitu. Yang terakhir ada juga perasaan bahwa. Kok saya kayaknya gak achieve apapun gitu. Kayak kerjaan saya gini-gini aja nih. Ada perasaan seperti itu. Itu sebenarnya yang dibilang sebagai burnout gitu. Jadi kalau misalnya dibilang hanya satu nih. Misalnya bosen sama kerjaannya gitu. Atau bete. Itu bisa belum tentu burnout. Karena kita perlu lihat nih elemen-elemen lainnya gitu. Itu manusiawi gitu ya. Yes. Tapi kalau udah bete, udah capek, udah. Kalau udah berkelanjutan gitu ya. Dan juga lama gitu ya. Itu maksudnya burnout. Oke. Gitu. Kenapa bisa burnout? Ini faktornya banyak banget. Gitu ya. Yang pertama bisa jadi bahwa itu kerjaannya workload-nya tinggi banget gitu. Mungkin kalau di awal gitu ya sebagai anak baru. Kita kan kayak wah kantor baru nih gitu kan. Happy. Kantor baru. Kongi kantor baru gitu ya. Seneng gitu ya. Pake baju apa nih gitu kan. Masih sebulan, dua bulan masih oke gitu kan dengan pekerjaan. Tapi begitu masuk-masuk ke beberapa bulan selanjutnya. Udah mulai banyak kerjaannya. Itu udah mulai tuh. Aduh, workload-nya banyak banget nih. Udah mulai ada keluhan-keluhan gitu kan. Dan pada akhirnya ketika workload ini, beban kerjanya ini gak berkurang sama sekali. Terus menerus ada dan bahkan bertambah gitu ya. Seiring berjalannya waktu. Ini bisa banget nyebabin burnout. Gitu. Rasanya capek banget. Capeknya ini gak hanya capek fisik. Tapi capek secara emosional. Dia udah istirahat. Dia udah ambil cuti misalnya. Tapi tetap rasanya capek terus gitu. Bahkan kalau misalnya bangun, bangun pagi, mau kerja. Itu feelingnya udah, wah udah bete banget tuh. Udah turun banget moodnya gitu. Padahal mungkin kayak kamu bilang tuh. Waktu di awal-awal itu sebenarnya happy banget gitu buat dia gitu kan. Mungkin dia bangun pagi. Terus langsung, iya aku masuk kantor baru nih gitu kan. Masih dengan kondisi yang fine-fine aja. Masih happy menjalaninya. Tapi lambat laun ketika workload-nya atau beban kerjanya itu bertambah terus-menerus. Sampai pada titik dimana dia bangun pagi dalam kondisi yang capek. Padahal dia mungkin tidur udah cukup jamnya. Gitu. Jadi perlu dicek apakah workload-nya itu memang sedemikian tingginya atau enggak. Beban kerjanya tuh sedemikian banyaknya atau enggak gitu. Aku mau tanya, kenapa workload yang tinggi itu diasosiasikan dengan capek atau burnout ya? Karena kalau, kalau aku sih personally, kalau kerjanya itu banyak tapi kerjanya itu menyenangkan. Itu enggak misalnya sih. Karena kayak main, enggak sih? Yes. Beban kerja, gini. Misalnya, kesenanganmu apa? Kerja tentang yang seperti apa, Nri? Bikin podcast, aku suka sih. Bikin podcast gitu ya. Tanpa adanya jadwal yang menekan gitu ya. Misalnya, oke aku bikin podcast sebulan sekali kek. Atau aku mau bikin podcast dua minggu sekali. Itu kontrolnya di aku gitu. Aku akan ngerjain itu ya happy gitu kan. Tapi ketika misalnya dibebankan gitu. Drek, kamu harus ngerjain podcast setiap hari satu. Lama-lama jadi beban enggak? Beban kayaknya sih itu sih. Lama-lama numpuk. Karena sebenarnya itu bukan itunya. Bukan kayak podcast sehari sekali. Bukan itu ya. Tapi lebih ke, apaan sih? Kok dibebanin gitu? Karena enggak milih sendiri gitu. Ya. Jadi itu kuncinya berarti ya. Sons of A. Kayak lepas kontrol gitu terhadap kerjaan kita. Karena sudah segitu banyaknya gitu kan. Dan dikasih sama orang enggak sih? Orang lain yang minta. Bukan sendiri ya. Kayak sih gitu sih. Bukan kayak karena kerja baik banget. Tapi karena orang lain yang membebankan. Plus juga dia mungkin juga banyak banget workloadnya. Iya. Jadi beriringan tuh gitu. Ketika misalnya tadi beban kerjanya masih dalam kontrolmu gitu ya. Kamu akan ngerjainnya happy kan. Tapi ketika beban kerjanya itu ditambah. Terus kamu jadi lama-lama kehilangan rasa bahwa aku mengontrol kerjaanku nih. Itu bisa menyebabkan burnout. Gitu. Jadi beban kerja dan juga sense of control yang hilang gitu ya. Ketika mengerjakan pekerjaan kita. Itu yang bisa banget menyebabkan burnout. Gitu. Sama bisa juga bahwa workloadnya ini masih oke lah gitu ya. Beban kerjanya masih bisa di handle. Kemudian aku masih bisa kontrol kerjaanku nih gitu. Tapi aku tahu bahwa aku dibayarnya ini kecil misalnya gitu. Jadi ada perasaan bahwa kok rewardnya kayaknya enggak sesuai ya. Sama yang aku harapkan. Atau sama yang aku kerjakan. Gitu. Itu lama-lama kan numpuk kan. Perasaan-perasaan bahwa kok gini ya? Kok gitu ya? Aduh gue ngerjain ini tapi kan gue gajinya cuma segini ya gitu. Itu bisa banget jadinya menyebabkan burnout juga. Gitu. Jadi banyak banget faktornya ya. Yes banyak banget. Dan biasanya burnout ini enggak hanya memang satu faktor aja gitu. Tapi dia perpaduan dari beberapa faktor. Bisa juga karena beban kerjanya ya oke lah gitu ya. Terus kamu masih bisa kontrol kerjaanmu oke lah gitu. Rewardnya juga sesuai dengan yang kamu inginkan gitu. Tapi kamu kerja di tempat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kamu anup. Itu juga bisa banget membuat seseorang akhirnya menjadi burnout terhadap kerjaannya. Misalnya aku adalah tipe orang yang sangat menghargai adanya apa ya. Aku sangat menghargai lingkungan yang bersih gitu ya. Aku sangat berharap dan aku sangat menyukai bahwa segala sesuatunya itu sebisa mungkin sustainability-nya itu tinggi gitu. Jadi enggak asal pakai terus buang dan seterusnya gitu. Tapi aku bekerja di tempat yang apa-apa boros gitu misalnya. Apa-apa jadinya abis pakai buang, abis pakai buang. Terus laporan banyak gitu. Tapi dibaca doang terus abis itu udah enggak diapa-apain gitu. Enggak di recycle dan lain sebagainya. Kan enggak sesuai nih dengan nilai-nilai yang aku punya gitu kan. Akhirnya jadi ada perasaan-perasaan bahwa aku enggak nyaman nih di kerjaanku yang sekarang. Jadi beda makna, beda nilai-nilai. Beda nilai gitu. Dan itu mungkin setiap hari dia alamin gitu ya. Mungkin hari pertama kayak kok ini orang-orang pada buang-buang kertas enggak benar tuh. Jadi kayak mungkin dia... Tapi kalau udah sebulan tiap hari ngalamin hal yang sama itu yang buat nilai-nilai jadi gedeg gitu ya. Betul. Kalau sekali-kali mah ya udahlah gitu kan. Tapi kalau terus-terusan dia lihat itu setiap hari padahal itu bertentangan sama nilai-nilai yang dia punya gitu. Itu bisa jadi beban sendiri buat dia. Nilai itu menarik sih. Itu mungkin kayak semacam kepercayaan gitu kali ya. Kepercayaan dia tentang apa yang benar dan apa yang salah. Hal-hal yang penting buat dia. Hal yang penting buat dia. Itu definisi yang ini. Kalau orang lagi capek gitu kan. Itu apa yang harus dilakukan nih? Karena aku ya kan banyak yang mendengar juga ya. Pasti kerja gitu ya. Padahal adalah capeknya. Karena enggak tahu bingung gimana cara supaya enggak capek lagi gitu. Kalau tidur udah kan. Tidur udah misalnya. Main lah main udah. Makan enak udah. Tapi tetap aja ada orang yang bangun tidur capek. Kayak merasa capek gitu. Itu harus ngapain? Kalau gitu. Pertama perlu refleksi dulu sih gitu. Kamu perlu paham dengan dirimu. Untuk bisa menghadapinya kan. Jadi kamu perlu pahami dulu nih. Aku capek kenapa ya? Apakah aku capek karena satu tadi beban kerjaku memang tinggi banget gitu. Atau sebenarnya beban kerjanya ya oke-oke aja nih. Apa namanya aku masih bisa handle gitu. Atau jangan-jangan ya capeknya itu karena tadi. Nilai-nilainya jadinya enggak sesuai dengan yang dia punya gitu. Jadi kamu perlu memahami dulu akarnya itu apa. Penyebabnya itu apa. Untuk bisa melakukan suatu perubahan terhadap itu. Misalnya beban kerjanya tinggi banget nih gitu. Kamu tahu bahwa beban kerjanya memang tinggi. Dan itu bukan persepsimu aja gitu. Kayaknya misalnya kamu cerita nih ke temen. Eh iya ya kerjaan lu banyak banget gitu. Itu kan tervalidasi bahwa emang kerjaannya tuh banyak gitu ya. Workloadnya tinggi. Maka kamu cek adakah yang bisa kamu lakukan terhadap itu. Mungkin kamu bisa coba untuk bagi pekerjaannya itu menjadi empat bagian. Pekerjaan mana yang memang masih masuk pada kapabilitasmu. Dan juga kamu memang oke untuk kerjain gitu. Kalau misalnya kamu oke untuk kerjain. Kamu willing untuk kerjain. Dan juga memang kamu capable untuk lakuin itu. Yaudah kerjain gitu ya. Tapi kalau misalnya beban kerjanya ini berkaitan dengan. Apa namanya kamu capable nih. Tapi kamu sebenarnya gak pengen kerjain itu gitu. Kamu bisa coba untuk delegasikan. Gitu. Benar benar. Bisa tapi gak mau gitu ya. Iya. Aku pernah ketemu seseorang yang. Dia capable banget sebenarnya dengan pekerjaannya. Kemudian dia diberikan satu pekerjaan tambahan untuk jadi project manager suatu kegiatan webinar misalnya gitu ya. Oh iya ngerti kan. Ya malas. Ada orang malas. Apa dia malas gitu? Dia sebenarnya bisa gitu kan ngerjain. Cuma dia gak pengen sebenarnya gitu. Dengan pekerjaan itu. Pada akhirnya dia pada awalnya ngerjain nih. Ngerjain tapi sambil ngedumbal gitu kan. Ah ilah kenapa sih harus gue yang ngerjain ini segala macem gitu. Kalau sekali gak masalah lah ya mungkin. Begitu selesai webinarnya udah gitu kan. Tapi ketika pekerjaan ini berulang-ulang gitu. Misalnya tiap minggu ya webinarnya lama-lama jadinya muak juga gitu kan. Aku ngerti sih. Aku mulai ngerti. Jadi. Suatu yang dia bisa kerjain tapi dia gak terlalu suka. Itu bisa berat juga gitu ya. Bisa banget. Jadi. Kalau kamu aware bahwa. Oh iya nih ada kerjaan-kerjaan yang memang. Aku bisa sebenarnya. Cuma. Aku gak willing untuk kerjain gitu. Dan sebenarnya. Mungkin ini bukan. Bukan. KPI ku gitu. Bukan masuk ke dalam. Penilaian ku gitu. Maka kamu boleh. Mengdelegasikan itu ke. Orang lain gitu. Misalnya mungkin. Kalau kamu punya bawahan. Coba delegasikan ke bawahan. Atau ke rekan kerja lain gitu. Yang apa namanya. Yang setara. Tapi punya willingness atau oke gitu. Lebih oke gitu untuk ngerjain itu. Gitu. Kamu bisa delegasikan ke dia. Sehingga beban kerjamu kan berkurang ya. Jadinya. Gitu. Sambil kamu mendelegasikan. Karena kamu punya kapabilitasnya. Kamu bisa ajarin orangnya. Gitu. Eh cara bikin webinar yang bagus gini loh. Kamu perlu. Ini loh tips dari aku. Gitu. Based on pengalamanku kemarin. Dan lain sebagainya. Gitu. Jadi. Artinya kamu gak lepas tanggung jawab gitu aja. Terhadap pekerjaannya. Tapi kamu juga menyerahkan ke orang yang tepat. Dan juga dengan cara yang tepat. Orang yang lebih cocok sih. Iya. Orang yang cocok. Karena mungkin orang itu suka ngerjain webinar. Karena mungkin salah satu cara yang paling cepat untuk kita burn out adalah ngerjain sesuatu yang kita gak suka. Yes. Betul. Itu faktornya. Aku juga belajar tadi tuh. Aku nanyakan ya. Kalau orang yang capek banget. Itu harus gimana? Kamu bilang. Kayaknya salahku adalah aku tuh selalu mikirnya kalau capek harus ngapain? Harus olahraga, harus makan, harus tidur gitu. Itu kan kayak gimana cara nyembuhinnya. Yes. Padahal ada akarnya nih. Misalnya ya kalau orang demam ke dokter. Ya sebelum itu ya jangan begadang. Mungkin kayak cari akar permasalahan dan diberesin itunya. Supaya bisa benar-benar tuntas gitu. Karena kayaknya kalau lu capek terus lu langsung cari sesuatu yang genjot dopamine gitu. Main game atau apalah makan atau apa gitu. Itu perasaan leganya itu cuma sebentar doang. Tapi ntar capek lagi gitu ya. Lebih baik cari akar kenapa sih capek. Refleksi diri gitu ya. Karena kalau kayak tadi nih capek terus main game gitu ya. Jatuhnya kan jadinya mengalihkan. Mengalihkan. Begitu kamu selesai main game, eh capeknya masih ada. Kayaknya itu dia. Tapi buat kayaknya kenapa sih gitu ya. Sehingga perlu cek dulu sebenarnya capeknya kenapa gitu kan. Untuk supaya kamu bisa lakukan sesuatu terhadap penyebabnya atau apa gitu. Kayak tadi misalnya capeknya ternyata karena workload. Oh ternyata masih ada nih yang bisa aku lakuin terkait workloadku gitu. Aku bisa delegasikan kerjaanku misalnya gitu. Itu kan tadi ya. Kalau misalnya kita ada kapabilitas untuk lakuin tapi gak willing aja untuk ngelakuinnya. Tapi ada juga kerjaan-kerjaan yang dikasih ke kita. Tapi udah kita gak pengen ngerjainnya kita juga gak bisa. Dikasih. Oh iya. Gak bisa. Dikasih orang lain pula. Wah itu udah bertubi-tubi ya Pak. Gak enaknya gitu ya. Kayak misalnya Indre kamu kerjain bikinin ini ya apa namanya. Presentasi untuk acara A gitu misalnya. Udah kamu gak senang ngerjain presentasinya. Ditambah materinya kamu juga gak paham nih. Ini gimana ya gitu. Akhirnya ketika kamu iain pekerjaan itu maka. Satu kamu jadi butuh waktu lebih banyak untuk belajar dulu kan ya. Tentang materinya gitu. Kemudian. Jadi beban juga gak sih? Jadi beban. Karena belajarnya juga bukan sesuatu yang kamu suka kan gitu. Lagi makan gitu. Mungkin aduh gue harus gini lagi. Aduh malah sebarang gitu. Jadinya malah makin bebannya makin tinggi gitu kan. Kalau yang tadi mungkin ya oke lah dia beban karena kamu gak senang gitu. Tapi kamu masih bisa ngerjain. Tapi kalau ini udah kamu gak senang. Kamu juga gak punya kapabilitas untuk kerjain itu. Jadi kamu butuh waktu lebih lama lagi untuk belajar dulu dan lain sebagainya gitu. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Kamu boleh banget untuk bilang. Enggak. Belajar untuk bilang enggak. Ini yang juga jadinya problem karena kebanyakan orang itu gak enak untuk bilang enggak gitu. Ngerasanya tuh kayak. Nolak orang. Nolak gitu ya. Bikin dia kecewa dan sebagainya. Karena banyak orang yang gak nyaman gitu ya dengan bilang enggak ke orang lain gitu. Kalau misalnya ada teman-teman disini yang mengalami hal yang serupa gitu ya. Sulit untuk bilang enggak ke orang lain. Menolak permintaan orang lain. Dan itu saran dariku adalah belajar untuk pelan-pelan dulu nih. Nyoba gitu di rumah misalnya. Di depan kaca gitu. Sambil lihat mukamu kalau bilang maaf ya aku gak bisa ambil kerjaan ini soalnya bla bla bla. Itu bisa kamu pelajarin kan. Itu adalah skill loh gitu. Itu bener-bener. Belajar skill untuk ngomong enggak gitu. Karena kan kamu gak lahir dengan langsung terbiasa bilang enggak gitu kan. Sehingga itu bisa dipelajari. Dan memang perlu dipelajari gitu. Oke menurutku ada temperamen orang yang setelah aku tuh ada orang agreeable sama orang disagreeable. Orang disagreeable tuh bisa banget bilang enggak. Gue gak suka gue gak mau. Orang agreeable dia gak bisa bilang enggak. Dia selalu bilang iya maksudnya. Mungkin kultur kita juga gitu. Iya-iya bener-bener. Sebenernya ya bagus. Tapi ya gak sustainable dan sih ya beban buat kita gitu ya. Kalau ianya memang kamu emang iya gitu ya. Maksudnya memang kamu pengen dan memang mengiyakan itu gak masalah. Oke bagus banget. Tapi kalau kamu bilang iya tapi sebenernya dalam hatimu enggak kan itu yang jadi masalah gitu ya. Dan berulang kali pula. Dan diminta ini pula diminta reguler gitu. Seminggu sekali webinar, aduh. Udah teranggungan mau iya pula. Nginget nih aja udah. Ini ke lingkaran setan juga. Sehingga ada yang perlu diubah nih dari situ gitu. Dengan cara ya bilang enggak tadi gitu. Kalau misalnya memang tidak nyaman dan tidak terbiasa untuk bilang tidak. Maka perlu latihan kayak tadi. Latihan di rumah, di depan kaca gitu. Jadi kan kamu bisa mencoba mengontrol ekspresimu gitu. Kalau aku bilang enggak gitu. Mungkin itu akan terkesan. Menolak banget gitu ya. Terus malah bisa jadi konflik. Tapi mungkin kamu bisa coba latih ekspresimu. Maaf ya enggak gitu. Sambil tersenyum gitu ya. Sambil menjelaskan juga kenapa kamu bilang enggak. Itu juga orang yang akan minta tolong sama kita. Akhirnya juga paham nih. Ada konteksnya loh. Ada alasannya loh kenapa kita bilang enggak gitu. Aku suka sih ini. Karena ini tuh mulai berpikir strategis nih. Tentang kerjaan. Nerima kerjaan. Ambil kerjaan. Itu tuh sangat mempengaruhi. Kita ntar burn out apa enjoy kerjaannya. Betul. Karena aku tuh takut ya. 8 jam dalam sehari. Kalau gue ngerjain sesuatu yang gue enggak suka. Itu tuh kayak. Iya. Iya. Sayang banget. Kayak hidup tuh bisa. Sepertiga dari hidup tuh. Terbuang sia-sia. Kasarnya. Ngerjain sesuatu yang kita enggak suka. Dan bahkan. Menyakitkan buat kita. Iya. Itu. Serantengkis. Itu oke banget sih. Itu 8 jam ya. Ada loh yang kerjanya sampai 12 jam. Kerjaan dulu ya. Masuk jam 8. Pulang jam 8 lagi. Weekend kerja lagi. Ada juga tuh orang-orang yang kayak gitu kan. Kalau misalnya kerjaannya adalah sesuatu yang dia suka. Ya udahlah gitu kan. Tapi kalau misalnya itu tadi. Yang kayak kamu bilang. Dia enggak suka sama pekerjaannya. Ya jadinya. Beban banget gitu kan. Padahal. Jadinya. Hampir setengah dari hari kita. Itu dihabiskan untuk bekerja. Gitu kan. Kalau misalnya. Dihabiskan untuk bekerja. Dan kita udah enggak enjoy. Biasanya. Ketika. Berrelasi dengan orang lain. Sampai rumah juga. Jadinya gimana. Udah bete duluan gitu kan. Mungkin yang harusnya. Ketika sampai rumah. Kita bisa. Jadikan itu momen untuk. Ngobrol sama keluarga misalnya. Atau sama pasangan. Karena kita udah. Udah struggle banget nih. Di pekerjaan. Begitu pulang. Bahwa ini udah pengen marah terus. Gitu kan. Baru diajak ngomong dikit. Apaan sih gitu. Orang capek tau. Gitu kan. Banyak tuh yang sering kayak gitu. Orang capek. Bahwa ini apa? Marah. Terus masuk kamar gitu kan. Tidur aja gitu. Akhirnya. Sesuatu yang. Di tempat kerjanya udah gak nyaman. Akhirnya relasinya juga jadi terpengaruh. Gitu. Udah lah di tempat kerja gak nyaman. Di keluarga juga jadinya panas terus. Akhirnya jadi makin gak happy kan. Itu bener-bener lingkaran satan. Dan tiap kali dia capek. Cara ngalahinnya tidur. Iya. Jadi masalah utamanya gak kelar juga gitu. Iya. Dan padahal begitu bangun tidur pun sebenernya masih capek-capek juga. Gitu kan. Cuma lebih segar fisiknya tapi mentalnya tetap. Tahu bahwa dia punya masalah dalam pekerjaan yang belum terselesaikan. Tapi kalau kita tidur dalam kondisi secara emosional kita capek banget. Bangun-bangun tuh juga gak seger loh. Bener-bener. Kayak. Eh tidur udah 10 jam tapi kok rasanya badan masih capek aja gitu. Ya hormonnya gak bener-bener. Jadi usahakan sebenarnya gini bedanya beban di pekerjaan dengan di hubungan itu adalah pekerjaan. Beban di pekerjaan mau gak mau kan tetap harus diselesaikan gitu ya. Gitu. Ya itu perbedaan yang signifikan sih. Kalau misalnya kamu berantem sama adekmu nih misalnya. Gak kelar ya cabut gitu ya. Iya cabut aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di kerjaan kan kamu mau cabut gimana gitu kan. Itu kerjaannya akan tetap ditagih, akan tetap diminta gitu. Itu tanggung jawabmu. Gitu. Jadi tetap si beban utama dari pekerjaan ini yang harus diselesaikan. Gak bisa kita lari gitu aja. Gitu. Kita gak bisa lari gitu aja. Itulah kenapa penting untuk kita belajar gimana caranya supaya ambil plan-plan yang strategis, yang bener supaya kerjaannya itu jangan sampai burn out gitu ya. Iya betul. Kemudian penting juga jadinya untuk paham nih ranah pekerjaanmu. Apa tuh ranah pekerjaan? Iya misalnya ketika kamu masuk nih di satu tempat gitu, di satu perusahaan, itu job desknya apa? Oke. Jangan sampai kamu ngerjain job desk temenmu. Jangan sampai kamu ngerjain job desk atasanmu gitu. Jadi kamu perlu pahamin dulu ranah kerjaannya tuh sampai mana. Kamu perlu bekerja sampai mana gitu. Sehingga gak semua kerjaan dilahap. Gitu. Dan itu jadinya sejalan dengan pahamin limitasi diri. Kalau misalnya kamu udah tau kamu, aduh kayaknya aku gak bisa nih kerjaan ini, maka kamu balik lagi perlu bilang no gitu kan. Meskipun itu tadi kerjaannya itu diberikan oleh atasanmu misalnya. Atau meskipun sebenarnya kamu masih happy nih ngerjainnya gitu. Tapi ketika kamu merasa bahwa, aduh kayaknya waktuku udah kurang banget nih, aku udah gak punya banyak waktu untuk isi rahat, kamu juga perlu bilang enggak gitu. Jadi pahamin batasan diri kamu. Gitu. Kamu punya ini gak? Kamu punya tips gak untuk orang-orang yang lagi punya masalah dalam pekerjaan, tapi mereka gak berani ngomong sama bosnya? Atau sama koleganya? Atau kan sama anak didiknya atau gimana? Intinya dia punya masalah di pekerjaan yang berhubungan dengan orang, tapi dia punya agak kayak takut untuk bicara sama mereka, karena mereka takut dipandang root lah. Kayak aduh ini orang kok sombong, atau orangnya gimana menolak lah dan sebagainya. Itu kamu punya tips untuk itu. Sebenernya ketika kita masuk ke dalam suatu permasalahan gitu ya, akan sangat bagus kalau kita bisa bangun support system. Cari orang-orang yang di sekitarmu, yang kamu tahu bahwa orangnya kayaknya bisa bantu aku nih. Atau at least aku percaya bahwa dia tidak akan menyebarkan ceritaku. Itu boleh banget untuk cari orang-orang seperti itu, supaya kamu mau ada tempat sharing. Kemudian kalau tadi permasalahannya itu tidak terselesaikan gitu ya, hanya dengan cerita ke teman atau ke orang lain, maka sebenarnya akan sangat baik untuk menjadi profesional di bidangnya. Untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang kamu sedang miliki, tapi dalam sudut pandang yang lebih netral. Kan kalau ceritanya sama teman, kebanyakan teman pasti mihak kita gitu ya. Misalnya cerita tentang bos nih, ini bosnya gini-gini, iya tuh, parah banget bos lu gitu kan. Jadinya makin panas. Tapi ketika kita cerita dengan profesional, maka akan dilihat dari sudut pandang yang lebih netral. Sehingga yang emosinya tadi mungkin di sini, itu akan bisa turun. Karena kamu bisa melihat dari perspektif lain yang sifatnya netral. Dan pakai logika gitu, rasional, bukan pakai emosional. Ya, tetap gitu tadi ya, tidak terpengaruh oleh kondisi emosimu gitu kan, kalau profesional gitu. Jadi, ketika memang kamu merasa bahwa ada yang udah gak oke nih dengan dirimu gitu. Kamu misalnya kayak tadi, capek terus gitu dalam bekerja, atau sudah tidak terkoneksi dengan pekerjaan, atau merasa bahwa tidak ada yang diachieve gitu. Kemudian kamu udah coba lakukan cara-cara yang bisa kamu lakukan sendiri. Kayak misalnya tadi coba untuk bilang enggak, kemudian coba untuk cerita ke temen, dan lain sebagainya, tapi tetap gak ada perubahan, maka boleh banget untuk cari profesional gitu. Untuk pembahasan ambil lanjut, karena mungkin ada hal-hal yang kamu luput, tapi profesional bisa lihat itu. Gitu. Tapi kalau kita harus konfrontasi seseorang, kamu punya tips yang praktikal gak untuk mereka? Yang harus konfrontasi nih seseorang, entah itu busnya, entah itu kolega dan sebagainya. Gimana cara konfrontasi orang itu? Supaya gak ada yang tersinggung, gak ada yang terluka, dan bisa dia dapat outcome yang, hasil yang menyenangkan lah, buat kedua belah pihak itu. Orang yang bisa saling mengerti juga dan sebagainya. Iya, iya. Kalau bahasnya dengan term konfrontasi, mungkin teman-teman disini udah, wah gitu ya, udah takut duluan gitu ya. Tapi itu cuma istilah ilmiah ya. Sebenarnya ya, karena sih ya bisa dengan ini kan, dengan damai dan sebagainya. Mungkin bisa kasih feedback gitu ya. Apa namanya. Tidak kita konfrontasi, bos, lo tuh terlalu banyak kasih kerjaan ke gue gitu. Itu konfrontasi banget ya. Terlalu mengkonfrontasi malah bisa dipecat gitu kan. Bisa ya. Tapi mungkin kita bisa kasih feedback. Ada cara yang menarik nih, untuk kasih feedback. Kita bilangnya, cara burger. Burger tuh gimana? Ada roti, ada isi, dan juga ada roti lagi bawahnya. Gitu kan. Aku coba tebak ya. Coba, silahkan. Puji, ya kan. Speedback dikit gitu ya. Puji lagi. Iya, betul. Aduh. Jadi bukanya tuh, puji dulu gitu. Bos, idenya bagus banget nih, tentang proyek ini. Blah, blah, blah. Gitu kan. Tapi, dalam sudut pandang saya, kayaknya akan lebih terimprove, kalau misalnya kita, gini, 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 gini. Jadi, di isian tuh, kamu bisa masukin sudut pandangmu. Gitu. Setelah sebelumnya, puji dulu. Gitu. Kemudian di akhir, ditutup dengan pujian lagi. Gitu. Atau tidak harus pujian, ih keren banget, atau apa. Tapi sesimpel menghargai. Apresiasi. Bahwa, oke, untuk ide yang sudah diberikan, itu bagus, gitu. Meskipun ada beberapa hal yang menurut saya, perlu ada improvement-nya. Yaitu, blah, 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 blah. Gitu. Jadi, gak yang serta-merta langsung, blur gitu ya, ngasih, ngasih boom gitu. Tapi, lebih ke, kita main cantik gitu ibaratnya. Aku suka banget. Karena, ternyata kita udah ngobrol soal, burnout, dan dampaknya, ke seorang individu, ke dirinya sendiri. Misalnya, dia bangun tidur tuh, capek, bete banget, apa segala, marah-marah. Tapi kalau marah-marah sama diri sendiri, mending ya. Ini marah-marah sama orang lain. Amit-amit sama orang di sekitarnya, amit-amit sama, anaknya mungkin. Itu kan sangat-sangat gak baik ya, untuk anaknya khususnya. Nah, kira-kira dampak negatifnya, job burnout, sama orang-orang di sekitar orang itu, itu seperti apa sih? Mungkin ini juga bisa kita jadikan, ciri-ciri ya. Tanda kalau orang ini, mungkin mengalami job burnout, di pekerjaannya. Yang pertama, ketika orang mengalami job burnout itu sendiri, itu biasanya memang, kecenderungannya tuh, antara dia jadinya, gak berenergi sama sekali gitu ya, sehingga, kayak tadi tuh yang kamu bilang, bangun tidur udah gak ada energi lah, udah capek banget bawaannya. Atau justru, dia mudah marah gitu, mudah tersinggung gitu. Sehingga kalau misalnya, memang orangnya jadi mudah marah, atau mudah tersinggung, ini kan sebenarnya jadi, rawan banget nih, jadi potensi konflik, dengan orang lain gitu ya. Terutama misalnya, tinggalnya gak sendiri. Ya kalau ngekos, mungkin dia mau marah-marah, kayak kamu bilang gitu ya, marahnya dari sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tinggalnya dengan orang tua misalnya, atau dengan anak, atau dengan saudara, atau siapapun itu, ketika misalnya, memang sudah, banyak emosi-emosi negatifnya gitu, karena burnout itu sendiri, maka kecenderungan untuk berantem gitu ya, untuk berkonflik tuh jadi tinggi. Karena baru bahasan yang, mungkin tadinya sifatnya, stimulusnya netral. Dia bisa respon itu dengan baik. Tapi begitu dia dalam kondisi, yang lagi gak oke, lagi burnout, maka bisa jadi, stimulus yang tadinya netral itu, dipersepsikan sebagai sesuatu yang, wah gitu kan, nyebelin banget nih, atau gimana banget gitu. Sehingga, responnya terhadap orang tersebut, atau stimulus tersebut, jadinya jadi, jadi, berbeda gitu. Jadi lebih, mudah marah gitu, mudah terpancing, dan lain sebagainya. Mungkin semacam, kayak di Akasya Ampli gitu, kayak di tengah-tengah, misalnya, misalnya, kursinya berantakan. Ini yang paling ekstrim deh, kursinya miring sedikit, miring sedikit. Yang dimana tadi kayak, ini kok kursi miring? Itu kayak, lu mau berantakan apa segala aja, jadi kayak, teramplifikasi, karena dia lagi, alami burnout itu. Lebih mudah marah gitu ya. Sesuatu yang misalnya, kayak tadi tuh, ngomong bilang, kursi miring dikit, tadinya kan, kalau dia lagi, fan-fan aja, gak masalah gitu ya. Tapi kalau lagi, udah capek nih, udah secara, kan kalau burnout tuh, secara fisik dan secara emosional, kita kerasa capek gitu ya. Begitu pulang, liat ada yang berantakan sedikit, wah meledak gitu. Kalau meledak, otomatis yang, apa namanya, yang kena ledakannya, itu, ya bisa jadinya jadi takut, atau juru, ngelawan balik gitu kan. Apaan sih, gitu doang marah gitu. Digituin, malah makin marah gitu kan. Tapi semoga, semoga aja nih ya, dia ngelawan balik sih. Kalau aku dikasih belian, mending takut, atau ngelawan balik, mending ngelawan balik sih. Karena, aku mikirnya kalau ini anaknya sih. Itu, gak baik gitu buat anaknya. Meskipun memang, respon orang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang jadinya, eh takut gitu, dengan, apa namanya, orang tersebut, ada yang mungkin jadinya, bales marah gitu. Tapi better, tetap tenang sebenarnya justru. Tetap tenang, bukan dalam artian, jadi takut, atau jadi ikut marah. Tapi, hadapinya dengan tenang gitu. Ini untuk orang yang lagi menghadapi, orang yang burnout ya. Ini menarik nih. Ini jadi, apa, faset baru nih. Kita ngomongin tentang, kalau kita menghadapi orang yang lagi burnout, gimana kita harus bersikap gitu. Yes. Dan harus tenang gitu ya. Tenang. Karena, orang yang lagi burnout itu kan, itu tadi ya, emosinya, lagi, naik turun banget gitu kan. Sehingga kalau kita bales gitu, dengan, dengan ikut emosi juga, atau jadi tadinya, apa, tadi jadi pasif gitu, karena takut, akhirnya orang itu gak terbantu. Gitu. Sehingga posisi kita, yang memang menghadapi orang yang sedang burnout, itu cukup netral aja. Gitu. Tetap tenang, dalam artian, gak bikin emosinya tambah tinggi, tapi juga gak takut menghadapinya. Gitu. Netral, kemudian bisa coba untuk, bicara pelan-pelan gitu. Mau minum, gitu. Simple itu aja kan sebenarnya. Mau mau minum? Kasih dulu minum ya. Atau mau duduk dulu, gitu. Jadi, yang mungkin tadinya, emosi orangnya itu segini, itu jadi turun gitu. Karena, yang berhadapan sama dia, emosinya kan tetap tenang. Gitu. Kalau misalnya, Tadi mimik gitu ya. Kalau misalnya dia emosinya segini, terus dihadapinya segini, dia akan naik lagi. Betul. Dinaikin lagi, akan naik lagi gitu. Akhirnya, malah perang lagi gitu kan. Jadi, bersikap tenang, ketika menghadapi, orang di sekitar yang sedang burn out gitu ya. Kan sebenarnya burn out itu enggak, enggak harus tadi marah-marah juga. Bisa juga justru kebalikannya nih. Pulang-pulang, diem aja gitu. Diajak ngomong, diem aja. Dikasih makan gitu, aduh enggak nafsu makan. Itu bisa banget. Nafsu makannya berkurang, tidurnya jadi berubah gitu. Antara jadi banyak banget, atau justru kurang banget. Gitu. Itu reaksinya sangat beda-beda. Dan sangat personal sekali gitu. Reaksi kamu burn out, sama reaksiku burn out, itu mungkin beda. Mungkin kalau kamu bisa jadi cenderung, mudah marah. Kalau aku mungkin bisa cenderung lebih, gak mood ngapa-ngapain gitu. Jadi, aku lebih kelihatan pasif. Aku udah kelihatan mudah marah sih. Kalau aku lagi capek, itu aku punya masalah di, kendalian emosi, dan melontak gitu. Kalau kamu gitu ya, lebih ke... Mungkin aku lebih diem gitu. Nah, ini mungkin sejalan dengan itu ya. Kita perlu tahu nih, reaksi kita tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kita memang, kayak kamu, misalnya kamu cenderung mudah marah gitu. Maka kamu perlu kelola dulu emosinya. Gitu. Sehingga, kamu tidak melampiaskannya ke orang-orang di sekitar kamu. Dan pengelolaan emosi seperti apa yang baik? Pengelolaan emosi yang tidak merugikan diri kamu, dan juga tidak merugikan orang lain. Oke. Contohnya gimana? Contohnya gini. Karena ada orang lupanya gini, oh kan gue gak ngerugiin orang lain gitu. Tapi gue silet-silet tangan. Aduh, iya benar. Gitu. Itu kan artinya merugikan dirinya sendiri kan. Betul. Sehingga perlu cek, cara kamu mengelola emosimu tuh seperti apa. Apakah itu sudah cukup aman gitu ya, cukup adaptif, dalam artian tidak merugikan dirimu dan orang lain, atau kok sebaliknya. Kalau misalnya kamu tahu, aku kalau misalnya stress, aku misalnya kalau capek, aku cenderung melampiaskan ke diriku sendiri. Misalnya aku pukul-pukul kepala gitu. maka yang perlu dilakukan adalah coba cari cara lain yang juga ampuh, tapi tidak merugikan kamu gitu. Misalnya kamu senang, memang kamu butuh penyaluran gitu ya, untuk pukul-pukul sesuatu. Instead of kamu pukul kepala, kamu bisa coba cari benda lain yang aman. Misalnya pukul bantal. Gitu. Itu kan artinya energi marahnya kamu tuh tersalurkan. Tapi tidak ke diri sendiri dan tidak ke orang lain gitu kan. Tidak merugikan. Harus tidak disalurkan gitu ya? Perlu disalurkan. Tapi harus fisikal atau gimana? Nggak juga. Itu dia. Karena tiap orang tuh unik, nggak ada yang sama gitu ya. Maka cara penyalurannya juga beda-beda. Kalau misalnya Andreas, misalnya mungkin butuh yang fisik misalnya gitu ya, tadi pukul-pukul bantal gitu. Kalau saya mungkin bukan yang fisik gitu. Misalnya kalau saya senangnya nulis gitu. Saya tulis aja tuh. Saya marah banget hari ini nyebelin banget si itu, si ini gitu kan. Atau ada juga orang-orang yang lebih nyamannya gambar. Gitu. Digambar gitu. Dia gambar, misalnya gambar api neraka gitu atau apa. Gitu ya. Jadi dilampiaskannya tuh via gambar gitu. Atau ada juga yang, misalnya dia butuh ngeremes-remes sesuatu. Maka dia bisa remes-remes kertas. Atau beli squishy gitu ya, buat diremes-remes gitu. Atau cara-cara lainnya. Yang memang sifatnya itu tadi, unik gitu. Jadi, untuk tahu yang pas buat kita tuh apa sih gitu. Kamu bisa eksplor. Gitu. Misalnya aku lagi marah, aku coba remes squishy. Ah, gak mempan nih di aku ternyata gitu. Aku mungkin mempannya coba, ah aku coba cara lain gambar. Ah, gak mempan juga gitu. Coba cara lain lagi gitu. Sampai kamu ketemu cara yang benar-benar pas. Untuk rilis emosimu. Gitu. Jadi, introspeksi diri dan tanya ke diri sendiri, akhirnya apa sih yang ini, apa sih yang gue mau, apa sih yang bikin gue marah. Gimana cara gue melawan emosi yang baik itu, penting gitu ya. Ngobrol sama diri sendiri. Ya, hubunganmu dengan diri sendiri itu harus baik banget. Gitu. Kadang kita lupa ya, kita menjalin hubungan baik dengan orang lain, tapi kita lupa untuk terkoneksi dengan diri sendiri. Gitu. Terkoneksi dengan diri sendiri. Justru itu yang sebenarnya jadi dasar. Untuk bisa berhubungan dengan orang lain, kita perlu baik-baik dulu ya sama diri sendiri. Gitu. Begitu juga dalam saat kondisi burnout. Ketika kamu lagi burnout, lagi kan rasanya itu tadi ya, capek. Segala macem secara emosional, secara fisik. Perasaan kayak, kerjaan tuh gini-gini aja. Gak ada pencapaian, dan lain sebagainya gitu. Yang perlu ditanyakan adalah, dirimu tuh maunya apa? Gitu. Kenapa kayak gini? Gitu. Itu yang perlu dilakukan. Coba untuk refleksi, berdialog sama diri sendiri, ngobrol gitu sama diri sendiri. Ngobrol tuh gak harus sama orang gitu kan. Bisa aja depan kaca, coba tanya dirimu gitu. Kamu tuh sebenarnya nyamannya apa ya? Kamu tuh pengennya gimana? Gitu. Mungkin itu satu, tips yang paling baik, yang bisa kita kasih orang. Atau mungkin, ini aku aja deh. Aku dapet satu hal adalah, kalo lagi burn out, kalo lagi capek, kalo lagi merasa berat banget gitu. Itu yang pertama harus dilakukan adalah, bukan cari pengalihan. Tapi lebih ke tanya diri sendiri, kira-kira kenapa sih, lo ngalamin ini. Dan, kayaknya, aku sih percaya bahwa, kalo kita bener-bener, tulus tanyanya, dan, minta jawaban, bukan cuma nanya, for the sake of, nanya, dan, debat mungkin, apalagi sama orang lain mungkin, kalo ini, hubung sama orang lain, tapi nanya dengan, dengan kayak, pengen tau kenapa sih gitu. Itu, ntar ada jawabannya gitu. Ntar bakal keluar terbisa, oh, lo mungkin belum ini, lo mungkin belum ini apa segala. Dan itu tuh, akarnya, ketemuin akarnya, berusaha untuk kelarin akarnya, supaya, capeknya itu bisa hilang, dengan tuntas gitu. Bukan cuma kayak, ngalih, sejam dua jam, semalam dua malam, terus balik lagi gitu. Tapi bisa, kelar, gak burn out lagi. Dan bisa, kembali lagi ke posisi yang dulu. Menemukan kembali gairahnya, dan sebagainya. Itu penting banget sih. Karena kerjaan itu ya, porsi yang besar dalam hidup kita. Biasanya untuk orang yang kerja 12 jam sehari. Atau bahkan lebih. Gitu. Jadi, kenalin dirimu, itu juga sangat penting gitu. Ibaratnya kayak, kita naik mobil nih, udah tau tujuannya, kan lebih gampang ya, mencapai tujuan itu. Tapi kamu di mobil, terus, bingung mau kemana. Kan jadinya, capek di jalan, tapi kamu gak bener-bener ngerasa, terpenuhi gitu kan. Karena memang gak tau, mau kemana gitu. Sehingga, tau dulu tujuannya, tau dulu dirimu sendiri, itu juga, jadi poin yang sangat-sangat penting, ketika menghadapi kondisi ini. Untuk recovery gitu ya. Dan bisa gak, menurutmu, untuk orang yang burnout, recover gitu. Bisa banget. Bisa banget ya. Dalam artian, bukan berarti, sekali kamu burnout, itu pasti burnout seumur hidup gitu. Tapi, tapi burnout tuh gak kayak flu gitu. Kalau flu kan kamu diemin, yaudah ilang gitu kan ya. Tapi kalau burnout, itu gak bisa ilang sendirinya, kalau kamu belum lakuin perubahan. Gitu. Jadi tetap harus ada suatu perubahan, yang dilakukan, secara sadar, untuk bisa mengubah burnout itu. Gitu. Karena jangan-jangan ini sebenarnya, berkaitan sama pola gitu kan. Kalau udah pola kan berarti harus, ada sesuatu nih yang diubah, supaya polanya tuh gak terulang lagi. Ada intervensi berarti ya. Yes. Kalau bisa intervensi sendiri, mantap gitu ya. Tapi kalau gak bisa, jangan malu. Iya, betul. Untuk seek professional help. Iya. Karena kamu juga, betul-betul kita belum pernah kan nih. Oh iya. Kamu kan, kamu nih, konsulor, psikolog, yang juga adalah seorang konsulor, dibicarakan.id. Betul. Bicarakan itu, untuk kalian yang belum tahu, itu adalah sebuah platform counseling online. Nama aku Andri, by the way. Aku yang bikin, bicarakan. Dan Zara itu adalah konsulor dibicarakan. Konsulor yang spesialis di mana? Di karir dan pekerjaan. Karir dan pekerjaan. Jadi kamu udah, super familiar banget sama semua masalah di karir ya. Dan pekerjaan. Termasuk, job burnout. Tetap banyak, banyak pelajar sih. Gitu. Tapi, lumrah banget, untuk orang ini kan ya. Untuk orang, kamu, dan cerita bu, aku ngalamin job burnout. Dan kamu, kamu biasa gimana tuh? Kalau ada orang yang begitu, kamu biasa bantu mereka untuk apa? Bantu untuk, mereka bisa lihat diri mereka sendiri secara objektif. Oke. Karena, ketika dalam kondisi burnout itu, kan udah hilang tuh objektifitas. Sulit. Karena, udah pokoknya intinya, iya pokoknya, pokoknya aku ngerasa capek gitu. Aku kalau bangun, udah gak ada semangat, mau menjalani hari, udah, udah gloomy duluan, bawaannya, dan sebagainya gitu. Jadi, standpoint ko adalah, di pihak yang netral, untuk bantu mereka melihat, sebenarnya ini ada apa? Gitu. Apa yang lagi terjadi? Kenapa bisa terjadi? Gitu. Ketika kita tahu kenapanya, berarti kita tahu akarnya gitu kan. Dan ketika kita tahu akarnya, berarti ada yang bisa kita lakukan nih, terhadap akar itu sendiri. Gitu. Jadi, tidak serta-merta mendengarkan aja, tapi juga membantu untuk, melihat kondisinya dengan lebih objektif, sehingga bisa ketahuan nih, bagian mana yang perlu diubah? Bagian mana yang perlu diintervensi? Gitu. Apakah tadi misalnya, cara penyelesaian pekerjaannya gitu ya, pekerjaan yang menumpuk gitu. Atau tadi, tidak bisa bilang enggaknya. Atau mungkin ada hal-hal lain, yang juga perlu diluruskan gitu. Sehingga, yang counseling, itu juga jadinya, lebih dapat perspektif baru, dan juga jadinya tahu nih, apa yang perlu dilakukan ke depannya. Jadi seperti itu, proses counseling. Jadi jangan takut banget sama sekali, untuk counseling. Karena, kan banyak yang mau counseling, aduh, ntar bingung nih, ngomong apa ya, sama konselornya, sama psikolognya gitu. Padahal justru, bagaimana pembawaan, atau bagaimana proses counselingnya itu, memang tanggung jawabnya sih, psikolog atau konselor itu gitu. Karena yang nanti aktif bertanya tuh, mereka gitu ya. Dan itu sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Khususnya untuk orang yang udah lama, mungkin terjerat, di pola lingkaran, yang kayak dia, udah mengalami burnout lama, itu butuh untuk orang yang bisa ngasih, standpoint yang objektif, dari seorang konselor. Bener banget sih. Bener banget. Oke, oke. Mantap. ada lagi yang mau kamu tambahkan kan? Untuk jawab berat ini. Bukannya intinya, pahamin kondisimu, kalau kamu merasa bahwa, sudah ada perbedaan nih, dengan keseharianmu gitu ya, dalam pekerjaan, udah tidak ada semangat, udah bawaannya capek terus, bawaannya tidak terkoneksi, dengan pekerjaan. Kemudian juga kayak, gak ada achievement apapun, maka, itu adalah tanda-tanda bahwa, kamu sedang mengalami burnout. Sehingga ada sesuatu, yang perlu kamu lakukan, untuk mengubah itu. Kalau kamu bisa ubah itu sendiri, itu bagus banget. Tapi misalnya tidak, maka, jangan malu, dan jangan ragu, untuk seeking for help. Coba untuk, kontak bicarakan ID, nanti akan dijatuhkan gitu ya, dengan konselor yang sesuai. intinya, kalau mereka mau, berjuang sendiri nih, dan aku sangat support, untuk orang yang mau berjuang sendiri, itu, kenali diri sendiri. ngobrol sama diri sendiri. Betul. Kenali dengan diri sendiri, pahamin kenapa, gitu ya, kamu bisa mengalami kondisi itu, sehingga kamu bisa cek, ada gak sih, yang bisa dilakukan, dari kondisi tersebut, dari akar masalahnya. Gitu. Sama jangan lupa, cari support system, itu juga penting. Gitu. Cari orang-orang yang memang, bisa kamu percaya, dan bisa, menguatkan kamu, di saat kamu, merasa bahwa, kamu lagi sendirian banget, atau capek banget, atau, atau perasaan emosi negatifnya, lebih banyak gitu. Nah, kalau itu masih, belum kurang, atau belum mantep, belum tuntas, baru hubungi, seorang konsulor, seorang konsulor yang profesional, konsulor yang terpercaya. Dan kita tuh, banget, menyenangkan banget gitu ya. Kamu, seperti yang tadi, udah dibilang Zara, cara kamu untuk counseling, itu super simple. Tinggal kunjungi kita, di website, www.bicarakan.id, lalu sign up untuk counseling, sekali lagi, www.bicarakan.id, dan kamu bisa jadwalin counseling, sama konsulor Zara, gitu. Yang konsulor, yang spesialis, dalam karya dan pekerjaan. Oke lah, kayaknya segitu aja kali ya. Aku, aku personal belajar banyak, aku yakin yang denger juga belajar banyak, tentang jobber. Amin, thank you. Oke, Sampai jumpa, buat di episode selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Bye. Sampai jumpa.